hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sobat masuk lagi ini review fit mau remap dan kita open limiternya di 10.000 RPM karena basic mesinnya masih standar langsung aja kita pasang untuk ini alat flashnya di soket dlc Hai kemudian kita masuk ke Honda flash ecu ini yang versi V3 oke kita hidupkan nah ke modulnya sudah menyala kita lanjut dan disini sudah terbaca tapi disini ukno nggak ada cuman ada detail kita cek untuk data longgar dulu oke jadi putus di 9800 RPM kita naikin ke 10.000 oke langsung aja kita masukkan datanya kita wait dulu ini udah tinggal kali 8000 oke kita fix dan ini dikali nol langsung aja kita wait mudah-mudahan berhasil sedang proses kita tunggu sampai selesai sedang memasukkan data nah oke jadi sudah selesai kita oke kemudian kita matikan dulu kontak ya oke jadi kita hidupkan setelah remapkan lagi setelah remapkan lagi setelah remapkan selesai oke sudah terbaca tinggal kita lihat datanya oke jadi ini datanya agak getar sih nah itu ya jadi itu hasilnya di 10500 RPM oke harilah jadi itu aja kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh